Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan sidang moderator. Yang akan saya sampaikan ini tentang surat dipati nata direja kepada Danlers. Kalau dikaitkan dengan konsep kepemimpinan dan tauladan pemimpin Nusantara, ini adalah sebaliknya. Jadi artinya jangan ditelagani. Jadi jangan dilihat yang baik-baiknya saja, yang tidak baiknya juga harus dilihat dan apa dampaknya. Kalau di dalam abstract yang dibagikan, itu di sana ada dalam kurung Bagus Rangin, itu keliru. Jadi mohon maaf kalau saya mungkin waktu pertama salah upload, atau kurangkali ada yang nambah. Inilah tradisi filologi. Jadi tidak ada Bagus Rangin. Ini adalah sifat yang sebaliknya yang tadi disebutkan oleh Pak Ismail Yahya. Bahwa dia tidak menjaga rakyatnya. Justru dia mengorbankan rakyatnya kepada bangsa lain untuk kepentingan dirinya. Jadi tipenya seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau disebut bahwa pemimpin yang baik itu yang menyerahkan haknya, sebaliknya dia tidak menyerahkan haknya kepada yang berhak. Kemudian, dan tidak tanggap, malah cenderung yang disebut di Patinata Direja ini adalah kalau saya lihat seorang penjilat, koruptor. Dan saya buktikan dengan, jadi surat ini saya dapatkan dari koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia. Kodenya Andri K66A. Kertas Eropa, lalu, sebentar, oh, sebentar, Recto Verso, jadi bulak-balik, maaf, saya, Tintanya hitam, aksaranya carakan, bahasa Cirebon, dan kondisi baik dan terbaca. Isi surat Raden di Patinata Direja ini tertanggal 5 Jumadil akhir tahun 1223 Hijriah. Sama dengan 21 Juli 1808. Saya lupa, ya nanti ada. Nah, suratnya itu bagaimana? Saya tadinya ingin menjelaskan dulu, ini perlu dibaca tidak lama, untuk menentukan bahwa inilah tipe yang sebetulnya menurut saya tidak baik. Tapi tidak asalnya, bud, saya kaitkan, apa yang dibicarakan di sini dikaitkan dengan pendapat para sejarawan yang ditulis di dalam buku-buku sejarah. Bunyinya adalah begini, inilah surat yang dikirim, ini bahasa Cirebon sudah diterjemahkan ya, dengan sembah sujud serta hormat saya, Raden di Patinata Direja yang bertugas di negeri Cirebon. Teruntuk Tuan Besar dan Berkuasa Herman Willen Danles, Panglima Perang Negeri Belanda, serta Gubernur Jenderal Hindia yang memerintah negeri-negeri bawah angin atas nama Raja Belanda. Selanjutnya, saya beritahukan Petor Cirebon menyampaikan, penguasa ya, menyampaikan kabar bahwa saya dan Anda sebaiknya memeriksa para abdi dalam alit di Cirebon. Hari ini harus dilakukan, lantaran para abdi dalam alit masih juga tega berbuat tidak pantas, yang diberani ikut-ikutan menjadi pengacau, gimana saya dan Anda akan memberi penjelasan tentang hal itu. Nah ini saya buktikan, apakah betul dia sebagai pengacau ataukah dia yang sebetulnya yang menyebut pengacau, menurut para sejarawan. Tuan, saya menyerahkan mati hidup diri saya seutuhnya pada Anda. Lagipula memang Anda memiliki kekuasaan untuk menghidupkan atau mematikan jasad saya, karena Anda merupakan Tuan saya yang sebenar-benarnya. Kita bisa tahu bahwa seorang Raden, apalagi itu adalah di kesultanan, bisa seperti itu. Nah, terkait dengan perkara tersebut, Tuan, saya hendak menyampaikan kenyataan yang sebenar-benarnya, karena sebelumnya saya telah memeriksa sekaligus membuktikan bukaan yang ditujukan kepada para kapala serta orang-orang kecil di tiang alit para bawahan. Sama sekali tidak kelihatan dalam mata saya dari apa yang sama-sama dimiliki, aturan yang diberlakukan, sebab apa-apa itu saya pandang sama sekali tidak memberatkan. Nah, ini tentang apa? Saya akan buktikan dengan bukti sejarah. Jadi, apa yang dia katakan, sebetulnya tidak ada apa-apa. Aman-aman saja. Oh, baik. Begitulah mungkin istilah kita. Berdasarkan pendengaran dan penglihatan saya yang telah dibuktikan secara sungguh-sungguh, bahwa saat ini mereka merasa senang, merasa mudah. Hal itu terlihat dalam perilaku yang secara nyata mereka tunjukkan, yakni bergembira hati dalam melakukan semua pekerjaan, begitu. Jadi, wah rakyat itu senang, begitu. Oleh karena itu, saya sama sekali tidak merasakan bahwa para abdi dalam alit telah melakukan perbuatan yang tidak pantas tersebut. Ini adalah sebetulnya sebuah jawaban yang nanti saya tampilkan surat dari Danlus yang disebut oleh Reflash. Jadi, tentang bahwa dia merasa kewalahan. Akan saya buktikan. Soalnya itu, sedikit lagi ya, cuma dua, gini lagi. Soalnya itu, itu tadi, penuh emosi. Saya semua sekali tidak pernah melihat dan, oh, udah itu. Meskipun demikian, nah ini proses filologis nih tadi, dua kali saya nulis. Meskipun demikian, dalam kesempatan ini, sesungguhnya, saya menyimpan kekhawatiran bahwa para abdi dalam alit memang lebih berani memperbuat sesuatu yang tidak pantas. Sebenarnya, hal itu, nah mulai dia, bermula dari kebodohan para abdi dalam alit sehingga terbujuk untuk mengikuti langkah kapala titiga yang sesungguhnya sangat buruk. Seperti kulur, rangin, dan derham. Jadi, gara-gara tiga orang ini, para abdi dalam jadi bodoh, begitu. Mereka jadi berontak. Saya lanjut ke bawah. Serta kekhawatiran saya, selagi kapala titiga masih sangat buruk, itu belum tertangkap, meski belum datang ke tenteraman pada diri para abdi dalam alit, meskipun masih juga mendengar tentang wujuk rakyat kapala titiga yang buruk tersebut, selain itu, Petor Cirebon membicarakan dengan abdi dalam, jadi maksudnya di sana itu, kalau dia belum ditangkap, belum dilakukan ini, maka akan terjadi kerusuhan, begitu maksudnya. Selain itu, Petor Cirebon juga membicarakan dengan abdi dalam yang bernama Demang Surah Prasandah. Nah, ini yang diminta oleh Anda untuk mendapat hukuman. Jadi, sebetulnya dia dihukum. Menurut dipati ini, soal ini berdasarkan penglihatan pendengaran saya, sebenarnya hukuman tersebut sudah diberlakukan. Soalnya, tak hanya sekali dua kali yang memperlihatkan pembangkangan, serta tidak mengindahkan perintah. Malah, salah seorang dari kapala titiga bernama Rangin, bersembunyi di sebuah dusun yang berada di wilayah Demang Surah Prasandah. Jelas-jelas, ia kedapatan tidak ingin menangkap Rangin, sebaliknya dia menyuruh Rangin untuk melarikan diri, lari saja. Makanya Surah Prasandah kemudian dihukum. Kalau disebutkan, siapa Rangin itu adalah Bagus Rangin yang sebetulnya, kalau ditelusuri, kalau ujung-ujungnya akhirnya kebuntat. Mohon maaf, Pak. Jadi, kayak Abbas itu ke sana. Jadi, memang bibitnya bagus. Nah, ini akan saya buktikan. Mengapa sebetulnya mereka itu membuat surat, kalau disebut, mengapa si Dipati itu membuat surat terhadap Danlos itu? Lalu, apa yang terjadi? Ini yang perlu dipaparkan. Sebentar. Pada masa Danlos, menjabat Gubernur Jendal di Hindia Belanda, POC tengah mengalami kebangkrutan. Untuk mengatasi itu, Danlos berinisiatif melakukan kebijakan-kebijakan. Antara lain, menaikkan pajak cukai menjadi 1.5 bagian dari total padi yang dipanen oleh para petani. Padahal sebelumnya, hanya 1.20. Jadi, ah, gak usah dijelasin lah, pokoknya itu udah naik. Begitu. Nah, ini adalah Belanda mengatakan dan akhirnya Danlos itu membuat kebijakan. Danlos itu menulis, musuh menyerang dari arah pantai dan para pangeran Jawa yang menyaksikan kelemahan kami merasa telah tiba waktunya untuk mengalihkan loyalitasnya pada penguasa lama. Eksistensi kami di Jawa dalam bahaya. Sumber keuangan kami mulai menipis. Sementara sektor perdagangan sedang macet karena blokade pelabuhan milik kami. Inilah yang memutuskan harapan kami akan datangnya bantuan dari luar. Dalam keadaan kacau dan darurat seperti ini, saya memutuskan untuk bertindak di luar kebiasaan resmi dan tidak mengindahkan aturan hukum yang ada dengan tujuan menyelamatkan koloni yang telah diamanatkan pada saya. Perintah yang saya terima ketika saya berangkat dari Belanda membuat saya berhak untuk melakukan tindakan tersebut. Jadi danlos ini sebetulnya telah melanggar kebijakan-kebijakan yang di pusat. Nah, apa sebabnya sebetulnya demikian? Ini karena adanya pemberontakan. Mengapa pemberontakan? Jadi, kalau secara kronologisnya adalah begini. Cirebon ini sebetulnya dari abad ke-15 mula ada Cirebon itu terjadi kalau disebut bergejolak, bergejolak. Pada abad ke-17 tepatnya tahun 1662 sebetulnya Cirebon ini dibawah taklukan Kesultanan Mataram. Ini nanti bisa dilihat makalahnya. Siapa yang mengatakan gitu? Bukan saya, sejarawan. Nah, kemudian pada waktu itu Mataram membagi Cirebon tiga. Satu adalah Martawijaya Kartawijaya ini ada orang Cirebonnya jadi saya mengatap takut salah. Lalu yang ketiga Wang Sakerta. Jadi, kalau tadi disebutkan apa namanya yang satu elang itu elang apa? Martasinga. Nah, Martasinga saya kira itu Martawijaya kali ya. Nah, ya oh beda. Ya nanti. Ya, pokoknya begitu. Pokoknya itu ada kok ada Martasinga gitu. Ya, ini kan menurut Pak Aca. Jadi, Aca-Aca. Nah, tahun 1677 Cirebon ini ditaklukan oleh Kesultanan Banten. Ini menurut Pak Aca. Nah, pada saat itu Kartawijaya Martawijaya menjadi Kesultanan Sepul. Jadi, Kesultanan Semutu itu adalah Martawijaya. Dan yang memberikannya itu adalah Kesultanan Banten yang menaklukan Cirebon. Kemudian, Kartawijaya Kesultanan Anom dan Wang Sakerta menjadi penembahan Cirebon. Nah, itu Wang Sakerta itu. Nah, ketiga itu jadi artinya wilayah itu dipecah-pecah. Nah, kemudian Sultan ini sebetulnya ingin lepas dari penaklukan-penaklukan tadi. Mataram, Banten. Maka dia kemudian menjalin kerjasama dengan VOC. VOC Belanda. VOC di sini apa namanya Perserikatan Pedagangan Belanda. Nah, pada saat dia masuk dengan Belanda seharusnya menjadi sejahtera. Malah sebaliknya buruk. Karena apa? VOC jadi pemerintahan Belanda kemudian mengutus Danlos Oh, ini ada orang Belanda gak apa-apa ya? Sebetulnya saya ingin memotong tapi semangat tadi ini dari ini eh, gak apa-apa kan ini yang baik. Nah, ini kemudian mengangkat Danlos nah, waktu Danlos itu diangkat kemudian dia ikut campur kenapa ikut campur? Yaitu dalam kepemimpinan Nah, masalah kepemimpinan itu misalnya Kesultanan Anom harusnya jatuhnya ke Pangeran Anom tidak diganti oleh anak selir dan itu bergejolak Nah, selain itu akhirnya Belanda itu sebetulnya berpihak dengan yang selir itu Nah, berpihak dengan yang selir itu sehingga terjadilah hal-hal yang tidak disukai jadi aturan-aturan lebih menguntungkan negara itu Nah, kemudian si Pangeran Anom ini diasingkan ke Batavia yang kemudian diasingkan ke Ambon Nah, setelah diasingkan ke Ambon itu ternyata pergolakan terjadi Nah, yang lebih apa namanya terjadinya lagi lebih parah adalah praktek korupsi Mengapa? Karena pejabat tinggi PROC ini mengangkat yang disebut komisaris jadi artinya dia sebagai mediator antara Belanda dengan orang Cirebon Nah, kemudian kesultanan Nah, kesultanan juga melalui komisaris Karena itu komisaris ini menjadi sesuatu yang penting Nah, para dipati-dipati itu jadi artinya bupati-bupati gitu lah begitu mengharapkan terhadap kebijakan-kebijakannya itu terhadap komisaris jadi mereka suka dengan cara apa mereka sukanya terhadap dipati mereka itu sesungguhnya telah memberikan upeti-upeti jadi dikasih uang sogokan itu kan jadi artinya sudah diambil uang rakyat diberikan pada komisaris itu karena supaya dia kokoh gitu Nah, tapi setelah diberikan itu dari mana uangnya itu dia minjem dari Cina jadi Cina itu ngasih pinjaman uang banyak untuk apa ya sogokan itu ini kata siapa kata sejarawan selihat nanti makalahnya yang lengkap karena saya gak hafal nama-namanya nah, itu mereka itu menyogok nah, menyogok dari uang Cina nah, maka ketika dia jadi bupati jadilah si Cina itu mendapat lahan diberi apa, sewa boleh lahan yang sebanyak-banyaknya jadi diistimewakan Cina itu nah, karena diistimewakan Cina itu maka apa namanya sering hak-hak rakyat yang sebetulnya dia punyanya kemudian menjadi terampas salah satunya adalah Bagus Rangin itu nah, Bagus Rangin merasa bahwa dia harus mengembalikan bahwa ini adalah hak saya tapi malah sebaliknya Cina itu menambah uangnya menjadi 100 dekatons saya tadi tanya ke Prof. Partini dekatons itu apa ya gitu saya tanya karena saya tidak tidak tahu tidak tahu itu apa ya itu semacam uang sana tahu ya nanti jelaskan nah eh maaf nah terus sekian malah nambah makin kesel Bagus Rangin mau membunuh Cina itu tapi kemudian ditahan dia kemudian bergerak dengan para rakyat para rakyat itu sama-sama untuk menyerang dan akhirnya terjadi kerusuhan Cina banyak dibunuh dan di apa namanya disingkirkan nah inilah sebetulnya akibat dari sikap sikap apa namanya yang tidak amanah tadi nah setelah itu maka kita bisa maklum surat Adipati ini bisa sampai ke arah itu bahwa sesungguhnya abdi dalam itu gak apa-apa itu gara-gara tiga orang itu sebetulnya maka terjadi kerusuhan seperti begini katanya seperti itu sudah belum belum saya tunggu saya pengawal ini pajak iya iya bentar lagi pajak pemotongan sapi pajak penginapan kewajiban membangun memperbaiki jalan dan sebagainya kan kita bisa lihat sepanjang jalan apa itu apa itu namanya cemedang itu bukan cemedang cerdas pangeran itu kan danles sebetulnya walaupun memang manfaat sekarang kita tahu nah saya mengutip Steven ya tapi saya tidak akan baca singkatnya saja bahwa itu menurut dia pada tahun pertama abad ke-19 kegawatan di Cirebon meningkat laskar bersenjata dari rakyat hadir di mana-mana sehingga menciptakan situasi tidak aman setidaknya ada tujuh penyebab gejolak perlawanan di Cirebon menurut Steven pemangkasan kekuasaan keraton secara gradual perampasan hak kesultanan dari putra mahkota perlawanan terhadap orang Cina permintaan kompeni atas upeti pemerasan oleh pejabat lokal pemberlakuan pajak dan meluasnya kepemilikan lahan nah permintaan kompeni atas upeti itu begini jadi kompeni itu terus saja minta upeti tapi masalahnya adalah sebetulnya pertani itu hasilnya itu sudah disampaikan tapi tidak sampai ke sana ya nah tidak sampai ke sana itu sampainya itu di dipati dipati itu untuk apa ya akhirnya untuk ke sana komisaris itu jadi itu adalah orang yang tidak amanah korup makanya semakin sini VOC semakin bangkrut semakin bangkrut gak bisa mengatasi maka terjadi pergolakan makin kuat jangan nah jadilah gejolak sosial ini tidak hanya dilatari oleh kebijakan Belanda sebetulnya tapi juga oleh kebijakan para surat jadi pribumi itu ikut campur untuk menghancurkan tatanan yang ada di kita dan ini dia pribumi itu menjadi perpanjangan tangan kolonia Belanda jadi banyaknya para pejabat lokal yang korup menyebabkan dia apa namanya menjadi lebih sadis begitu ini gejolak sosial berdurasi panjang di Cirebon memunculkan banyak tokoh rakyat diantaranya Bagus Sidong Bagus Suasa Bagus Nangin Bagus Jabin Bagus Serit dan Narim nah kemarahan rakyat khususnya ditujukan pada para sultan yang seperti saya sebutkan tadi jadi sesungguhnya kalau saya simpulkan gak usah dilihat simpulkan itunya jadi kalau saya simpulkan bahwa apa namanya surat itu bicara tentang perjalanan sejarah karena kata demi kata itu bisa dibuktikan dengan kenyataan yang ada dan itu para sejarawan yang bicara hanya saya bertanya pada para sejarawan yang ada di Unpad mohon maaf kalau disini ada mungkin saya nanti akan belajar saya tanya di Patinata Direja ini siapa ya tidak ada yang tahu tapi Bagus Rangin ada jalan Bagus Rangin di Bandung dan dia dekat Kiai Luhur saya kira Bagus jadi Rangin dan Kulur itu Kulur itu Luhur itu dekat tempatnya saya kira inilah tokoh-tokoh jadi pantas Bagus Rangin dia usulkan untuk menjadi pahlawan nasional itulah teladan bagi kita sekian saja terima kasih mudah-mudahan manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh